Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Bigi Ferry Pada Volvo Truck FM370 terjadi masalah Yaitu engine susah menyala atau susah running Masalah ini terjadi karena Volvo Truck ini sudah lama terparkir Dan tidak pernah dioperasikan Karena adanya masalah pada engine control unit Jadi video ini adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya Yang sudah pernah saya upload Mengenai penggantian engine control unit Dan install software engine control unit Jadi setelah dilakukan penggantian engine control unit Kemudian dilakukan install software engine control unit Ternyata engine masih belum bisa menyala Atau susah hidup Untuk mengatasi masalah ini Pertama saya akan melakukan bleeding pada fuel systemnya Karena engine ini sudah lama tidak hidup Bisa jadi tidak ada bahan bakar atau fuel yang standby pada fuel galerinya Oke teman-teman Di sini saya akan melakukan bleeding pada fuel system Dengan menggunakan manual hand pump Manual hand pump ini posisinya berada di engine sebelah kiri Di bagian atas dari housing fuel filter Berikut ini adalah manual hand pump Jadi untuk melakukan bleeding pada fuel system Kita tekan dulu ke knob ini Kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam Kemudian kita pompa Sampai manual hand pump ini terasa berat Jadi jika sudah terasa berat Kemungkinan bahan bakar atau fuel sudah sampai pada fuel galeri Jika kita rasa proses bleeding pada fuel system ini sudah cukup Maka kita tutup kembali manual hand pump Dengan cara kita tekan knobnya Kemudian kita putar searah jarum jam Sampai knob tersebut mengunci Oke teman-teman Berikut ini adalah housing fuel filter Ketika semua filternya sudah kita lepas Water sparator atau pre-filter terletak di sini Kemudian untuk fuel filter atau main filter terletak di sini Ini adalah knob manual hand pump Jadi solar atau bahan bakar yang mengalir dari pipa pada engine control unit Akan masuk ke housing fuel filter melalui lubang yang ini Sekarang kita coba memasukkan solar atau bahan bakar melalui lubang ini Ketika ada bahan bakar masuk melalui lubang ini Maka bahan bakar akan masuk ke pre-filter melalui celah dari katop hand pump Kemudian kita putar knob hand pump Dan kita lihat seperti apa cara kerja hand pump ini Ketika kita melakukan bleeding pada fuel system Jadi cara kerja dari katop hand pump adalah seperti ini Selanjutnya kita masukkan atau kita isi bahan bakar dari lubang ini Dan kita gerakkan manual hand pumpnya Jadi ketika pompa bergerak ke belakang atau ke atas Maka fuel akan didorong atau dipompakan menuju ke pre-fuel filter Bisa kita lihat pada video ini Setelah bahan bakar melewati pre-fuel filter Selanjutnya menuju ke lubang bagian tengah ini Dan mendorong checkball yang ada di dalamnya Jadi checkball ini berfungsi untuk menjaga bahan bakar Agar tidak keluar atau bocor saat kita melepas pre-fuel filter Setelah bahan bakar mampu mendorong checkball ini Selanjutnya bahan bakar atau fuel akan masuk menuju ke feed pump Atau pompa fuel Setelah kita lakukan bleeding pada fuel system Sekarang kita coba untuk menghidupkan atau menyalakan engine Ketika melakukan start pada engine Maksimal adalah 30 detik Jika dalam 30 detik engine masih belum bisa menyala Maka kita tunggu 15 detik Kemudian kita bisa melakukan lagi start pada engine Karena engine masih tidak bisa hidup Maka kita dorong fuel atau bahan bakar Dengan menggunakan udara melalui fuel tank Pertama kita pastikan dulu kapasitas fuel atau bahan bakar pada fuel tank Minimal kapasitas fuel pada fuel tank harus ada 3 per 4 dari tanki Jika fuel penuh itu malah lebih bagus Dan bisa mempercepat proses bleeding pada fuel system Untuk proses bleeding ini Kita gunakan air gun Kemudian kita masukkan ujung air gun tersebut Pada lubang pernapasan atau breeder dari fuel tank Jadi secara bersamaan kita buka overflow valve yang ada di engine Letak overflow valve berada di silinder head bagian depan Jadi inilah yang disebut overflow valve Berfungsi untuk mengontrol tekanan dalam sistem bahan bakar Pada sisi tekanan rendah Yang memasuk bahan bakar ke unit injektor Dan pada saat yang sama mendinginkannya Jadi overflow valve ini mempunyai pengaturan tekanan Atau setting pressure sebesar 300-550 kPa Oke kita lanjutkan proses bleeding pada fuel system Kita kendorkan overflow valve secara perlahan Agar bahan bakar tidak menyembur atau muncrat Jadi ketika kita melakukan proses bleeding pada fuel system Melalui overflow valve ini Pastikan mensuit baterai dalam keadaan off Agar tidak terjadi short circuit pada alternator Karena adanya tumpahan bahan bakar Setelah udara pada fuel system sudah tidak ada Kemudian kita kencangkan overflow valve ini Dan untuk torsi dari overflow valve ini sekitar 50 Nm Oke teman-teman Setelah kita lakukan proses bleeding pada fuel system Selanjutnya kita coba untuk menghidupkan engine Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Menonton Oke teman-teman Sekian cara melakukan breeding pada fuel system Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh